Intro Hai guys, tunggu lagi sama kita di LTG-an ini Kita lagi iseng-iseng aja, lagi kosong gitu Pengen ngobrol-ngobrol di meja terus kita kepikiran topik rata serumpayat ya Iya, karena lagi banyak banget di berita-berita ya Dari bener-bener awalnya tuh sebaran di WA doang Aku lihat fotonya pertama di WA loh, di grup gitu Dari mulai tanggal 1 kemarin sampai sekarang, tanggal 8 kemarin Iya, besok minggu Urusan belum selesai ya Ini sambil makan mangga nih, ini mangga dari log Manga Dermayu Mangganya Dermayu tuh Dermayu? Dermayu Dermayu Warnanya bagus ya Yah, Ci Nah, jadi kalo menurut aku sih rata serumpayat itu tuh sebenernya agak miris sih Karena dia mulai dari hal yang kecil banget ya, kebohongan dari keluarga sendiri Gimana menurut Cici? Ya, jadi kan soal aku dia kayak, tadinya dia kayak takut ngomong ke keluarganya bahwa dia habis sedot lemak ya? Iya Sedot lemak operasi gitu Sedot lemak Terus pas mukanya bakal, jadi dia bilang itu dikeroyok gitu loh Hmm Aku kemarin kemarin sempet berpikir kayak, ini kenapa bisa sejauh gitu loh ngomongnya kayak Kenapa bisa gagal sedot lemak ngomongnya gara-gara ditonjokin Itu kayak, agak kayak lawakan ga sih kalo ke anak sendiri? Ya intinya barangkali, kenapa dia sebagai ibu gitu ya, sama anaknya kan, dia ga terbuka aja Iya, itu dia Ya kan, kayak di keluarga kita kan dari kecil kalo kalian ingat kan papa selalu ajarkan terbuka gitu Kalo ada papa terbuka, even bikin salah juga cerita kalo salah Jadi close gitu, case close Karena biasanya satu kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan lain Tutupi terus gitu Nah seharusnya itu ga terjadi dalam keluarga Iya betul Karena kan keluarga harus dibangun atas dasar kepercayaan dan keterbukaan Ya jadi anak-anak kan juga ada apa-apa, kalo kita udah terbuka rasanya kan enak ya Gak ada yang disembunyikan Kalo misalnya ngomongin ke kedekatan keterbukaan, apa ini kita bisa ngomong bahwa Kedekatan sama keterbukaan itu berpengaruh sama kebohongan atau enggaknya gitu Hmm, aku bilang ga kalo aku personally ya Karena menurut aku ada aja orang yang deket sama keluarganya Tapi bohong ya bohong aja Dan itu karena apa? Kalo menurut aku karena didikan Kembali lagi gitu Karena memang ga bisa dipungkiri Yang namanya bohong itu udah kayak Untuk sebagian besar orang udah jadi makanan sehari-hari Kayak bohong itu yaudah kayak sama aja kayak mikir negatif gitu Jadi maksudnya levelnya kayak ah yaudahlah bohong tuh udah biasa Tau ga contohnya apa yang paling banget aku sering denger gimana pun ya Mau di kantor gimana pun Ada orang nih telfon Dari misalnya nawarin apa sih misalnya Bank-bank gitu loh, kartu kredit Terus padahal dia lagi duduk nih ya Lagi duduk di depan komputer Terus dia harus jawab Mbak, ntar lagi ya saya lagi nyetir Nah, itu kebohongan Mustapai buat apa? Bilang aja, Mbak, maaf saya lagi sibuk nih ada kerjaan Itu kan bener-bener sibuk kan di depan komputer Tapi kenapa? Nggak Nggak bisa kayaknya Nggak Jadi maksudnya kayak kenapa harus bilang lagi nyetir gitu Jadi udah kayak Jadi dia berasanya nggak dosa gitu orang Cuma buat mengalihkan gitu loh Kalian setuju nggak bahwa bohong itu Kalau dilakukan terus-terus jadi satu habit? Iya betul Nah itu dia tadi udah jadi habit Ya nggak berasa namanya habit Perasa itu bukan kesalahan Iya Tapi dari sisi itu bener juga sih Kayak kedekatan itu juga nggak Sebenarnya nggak Kemungkinan besar nggak mempengaruhi Kecerundungan orang untuk ngebohong sama orang deketnya Karena bisa jadi itu kebohongan white lie gitu nggak sih Yang kata orang white lie Jadi Bohong itu dipakai untuk kayak Dia bilang kalau misalnya gue bohong tuh udah kebaikan orang gitu Hmm Padahal coba Kalau menurut mama gimana sih Orang kebohongan itu tuh Ada nggak sih namanya kebohongan untuk kebaikan mama? Ada nggak? Ayo Bohong yang positif Coba man Susah juga sih Ada juga sih Tapi barangkali mungkin Hmm Dari cara kita ngomong kali ya Nah Kuncinya satu nih Ini sebetulnya cici nih Waktu kuliah atau tahun pertama atau tahun dulu ada ngomong tuh Apa lu? Kuncinya kita nggak perlu bohong Jadi Cici masih inget nggak? Telling the truth But not the whole truth Nah kita nggak perlu bohong Itu ilmu PR, Pak Iya kan? Aku jadi kuliah dulu PR Jadi Jadi Kuncinya PR tuh harus gitu Tell the truth But not the whole truth Hmm Karena sebenarnya kalau misalnya ngebohong juga Lama-lama kecium nggak sih? Iya Kayak pepatah mau ngatakan Sedalam-dalamnya bangke dikuhur Baunya bakal keluar Iya betul Iya Jadi daripada 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 Kita Nanem Kebohongan yang kecil Tapi nanti baunya keluar Terus kayak Menyebabkan hal-hal negatif Ke semua orang gitu Just tell the truth ya Jadi kalau balik lagi cerita tadi Berarti awalnya gara-gara mungkin Sudah sewajarnya orang Asal ngomong aja Asal bunyi yang bohong Tapi Yang bikin aku bingung tuh kayak Kenapa harus ke keluarga Padahal ke keluarga tuh harusnya paling bingung keluar gitu Iya Dan untuk menjawab itu benar juga Bukan cuma kedekatan ya Bisa jadi rantai serumpah itu sama Keluarganya deket Tapi Itu memumpuk kebiasaan Mungkin Dia khawatir Eh dia takut anaknya khawatir Iya Jadi sebetulnya barangkali ya Barangkali ya Kita juga gak tau Ini tujuannya positif Dia mau Melindungi anaknya Supaya anaknya gak khawatir Terhadap ibunya Tapi ya Namanya bingung Ya dampaknya tetep aja Berpulir Tapi Kalau dia lebih kemungkinan Iya Lebih khawatir lagi Kalau dia lebih kemungkinan Iya juga ya Iya juga ya Iya tapi banyak lah Kalau kita ngomong kemungkinan Mungkin banyak dia mungkin Gengsi Atau gimana ya Iya tapi Itu perlu di Perlu dipikirin lagi sih Jadi apakah kebohongan Kebohongan kayak gitu tuh Perlu gak sih Diucapkan Coba aku mau Bilang ke temen-temen juga Coba kalau misalnya kayak Ngomong itu dipikir gak ya Kalau mau ngomongin sebuah kayak Kebohongan Atau apa Coba kalian pikir dulu Gimana Apakah yang kalian ngomong itu Emang Berguna gitu loh Bener Kayak white lah itu masih Di satu titik masih acceptable ya Jadi Jadi menurut Cici tuh Gimana sih Perasaan anak-anaknya Kalau Cici jadi Anak-anaknya ya Kalau Cici jadi Anak yang dibohongi orang tua gitu ya Gimana sih perasaannya Jadi kebohongannya tuh Susah sih Ini Cici harus dari Dari perspektif aku nih ya Dimana orang tua aku Ajarin untuk gak bohong Beda lagi loh Soalnya Kalau misalnya Orang tua aku ngajarinnya Ngajarinnya untuk Tidak berbohong Tapi mereka berbohong Aku justru kayak Wah Gimana sih Bukan yang ngajarinnya Untuk gak bohong ya Jadi aku kayak kecewa banget sih Dan sedih banget sih Panutan aku Malah bohongin aku Kalau aku sih gitu Kalau aku sih gitu ya Kalau kalian Gimana Misalnya dibalik nih Maksudnya anak-anak yang Ngebohongin orang tua gitu Ya Pastinya kecewa lah Karena selama ini kan Kita sudah bilangin Jujur Apapun Baik keadaan yang baik Buruk Pahit Harus jujur Ingat gak Dulu waktu Di sekolah Nilai jelek Gak boleh disembunyikan Ya Pernah dapat nilai Empat Lima Itu tetap harus dikasih tau Ya kita mulai belajar dari hal-hal seperti itu Jadi anak-anak kan juga dibangunkan Satu Kesadaran untuk selalu bicara jujur Hmm Yang pasti kalo kalian ngebohong Kita merasa gagal Hmm Kita gagal ngelidik anak Hmm Hmm Nah terus kalo misalnya Aku mau ngomong juga nih Kalo itu kan tadi kita Di encourage untuk jujur Jujur Tapi sebaliknya menurut aku Kalo kita udah encourage seseorang Untuk jujur Kita harus Komit juga Untuk gak Nyerang Atau marahin dia Di saat dia jujur Iya gak sih? Iya Maksudnya ditegur Misalnya kayak tadi contohnya ya Kalo dapet nilai jelek Misalnya nih Dapet empat Eh malah Tuh kan kamu ya Gak belajar ya gimana Temen-temen kamu Dapet aku sih Tapi mama gak pernah bikin Enggak Enggak Tapi maksudnya Ketakutannya tetep aja Enggak sih Iya Iya tapi maksudnya Di saat kita bilang nih Nanti kalo kita punya anak Ya kamu Tetep jujur ya Nah di saat dia buat salah Dia udah jujur sama kita Kita tetep harus Ya udah Kamu ini salah Tapi kamu lain kali gak boleh gini Gitu maksudnya Konstruktif Jangan kayak Udah Kamu udah nyuruh anak Kamu jujur Tapi maka ketika dia jujur Dimarahin Jadi anaknya pengen bohong Nanti lagi bohong aja deh gue gitu Ngomong-ngomong soal nilai sama jujur Sebenernya aku jadi Seingat satu topiknya Aku tuh Pernah nyontek gak? Ya Sebenernya sih ya Pasti pernah ya Salah satu bubuk Boongan juga Boleh coba cerita-cerita pengalaman Cici Mulai dari Eh nyontek gak bohong sebetulnya Mencuri 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 Ketika kalian nyontek Terus bilangnya nyontek itu baru bohong Iya dong Oke Masuk akal sih Tapi coba Cici cerita deh Cici cerita pengalaman Cici Pernah nyontek tuh Ada gak sih satu pengalaman ketika nyontek tuh yang membuka sama? Cici kayaknya Nyontek gak pernah Kerja sama pernah Hmm Coba cerita pengalamannya Ya gitu Lagi ulangan sama temen-temen Eh nomor 25 Apa? Gini dulu Kan dulu kalo gak salah ada A sampai E pilihan ya Ini A, ini B, ini C, ini D, ini Aku Eh temen aku dulu Misalnya Daddy ya Liat Nomor 27 Berapa 27? Ini berarti apa? C C Kalau aku, aku juga ada kode sendiri tapi yang lebih keren lagi Lebih gak jelas lagi Ini B, ini A A, B, C, D, E Serius? Susah banget Susah banget Jadi, guru juga apaan ya kodenya Tapi Cici gak pernah kayak ketangkep gitu ketawan? Lupa deh, kayaknya sih enggak deh Hmm Kalau dari mama sama papa, kalau mama pernah nyontek gak mah? Enggak lah mama Wah kita lihat nih, mama pernah nyontek gak? Dulu Gak pernah nyontek tapi Ya itu nyocokin Nyocokin coba Begitu hasilnya beda langsung cek lagi, cek lagi gitu Mama mah gak level nyontek Mama dicontekin Mama gak level nyontek, dicontekin ya Kalau misalnya mama... Tapi gak boleh dicontekin juga sama mama Parah banget, kalau mama mau nyocokin kerjaan sama orang Nah, kalau papa nih sekarang gimana? Nah Sama, kerja sama Kerja sama sama... Kalau sama berarti yakin gitu Kalau kita bilang A, dia bilang B Gak contek juga, hitung lagi masing-masing Iya Sampai sama Kerja samanya sama orang atau sama buku catetan, pak? Gak Gak orang lu Aku kayaknya dulu pernah sih nyontek yang bikin catetan gitu Karena aku dari dulu waktu SMP Pelajaran wajib tuh Mandarin Mandarin tuh pelajaran wajib Dan aku tuh bener-bener gak bisa banget Mandarin Jadi aku pernah kayak nulis di... Apa ya? Nulis di meja kali ya? Pake pensil Waduh, rusak meja Tapi habisnya bisa dihapus, ma Kalau misalnya aku... Cici kebutuhan banget mau Mandarin Karena aku ada satu cerita juga mengenai Pelajaran Mandarin tuh Duh aku paling gak suka banget pelajaran Mandarin Aku inget banget kelas 3 Aku kelas 3 nya di kelas 3D Aku lupa nama gurunya siapa Tapi yang pasti waktu itu ulangan Aku inget banget Aku lempar catetan Catetan bahan latihan itu Aku gulung-gulung, aku bungkus-bungkus Terus aku taro di lantai Waduh Nah, jangan ikutin ya guys Sehingga Akhirnya nanti pas lagi mau ujian Aku tinggal pake kaki aku Aku buka catetannya Jangan ikutin ya Parah itu parah Karena jangan itu kenapa Jangan ikutin kenapa Karena ketahuan Jadi makanya itu salah satu menawan Ketahuan? Ketahuan kayak... Ya aku... Nah itu akar-akar kebohongan juga Aku... Gurunya nanya Itu apaan kertas dibawah? Terus kayak Aku kayak gym aja Terus dia liat Dia nanya ke aku Ini punya kamu? Oh, apaan? Gak tau jatuh ya? Aku langsung kayak Gitu anak kelas 3 kawan Dia langsung Dia langsung Gurunya langsung tau Kalau aku nyantek Terus ya kertasnya diambil aja Terus kayak Untung baik gurunya Iya Tapi aku juga merah sih Uang itu sih Hmm Hmm Ntar udah diambil satu kan Jadi balik lagi kebohong tuh Ingat deh Ya kalau bohong itu kan Harus ada orang lain yang dibohongin Hmm Yang lebih baik lagi adalah Live in integrity Hidup dalam integritas Hmm Nah kalau tantangan integritas itu Justru ketika nggak ada orang lain Nah kita bisa nggak hidupnya bener Oh ya betul 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 Kalau bohong kan harus ada pihak lain yang dibohongin Kalau integritas Even nggak ada orang lain Justru Orang bilang Integritas itu Kelihatan di tempat yang gelap Tempat yang gelap Integritas seseorang Kelihatan Nah Bapak cuma mau bilang kalian aja Yang ngomongin Lagi ngomongin topik ini ya Lagi ngomongin topik ini Dan untuk masa depan kalian Untuk belajar hidup dalam integritas Itu nggak gampang Ngomong-ngomongin jujur Sama diri sendiri nih Nah Hal-hal yang kalian lakukan di tempat gelap Misalnya kayak gimana Buang sampah sembarangan Buang sampah sembarangan Ada tulisannya loh Tentu Dilarang buang sampah sembarangan loh Buang nggak? Nah Jadi Gitu dulu video kita kali ini Kita ngomongin panjang lebar ya Mengenai suku keluarganya Ratna Sarumpait Sampai cerita-cerita pengalaman keluarga kita sendiri ya Jadi Apa yang kita bisa pelajari dari kasusnya Ratna Sarumpait ini Kebohongan tuh Buruk Lebih buruk lagi Bohong sama keluarga sendiri Lebih buruk lagi Untuk hal-hal yang bisa Gak perlu Yang sebenernya gak terlalu perlu Jadi sekian video kita kali ini Thank you banget kalian udah nontonin Jangan lupa komen di bawah Menurut kalian apa sih topik yang asik Kita ngobrolin Kayak pengalaman kita masing-masing Dari sudut pengalaman kita masing-masing Jangan lupa like video ini Kalo kalian enjoy dan See you guys In the next video Jangan lupa dalam kejujuran If it is a greeting Bye